Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum Di video kali ini kami akan membahas Tema tentang kesalahan dalam Buku nikah Tentunya kesalahan ini adalah terkait dengan masalah Kesalahan dalam pencatatan Di dalam buku nikah Oke kita lihat aja penjelasannya Tata cara penulisan buku nikah Ini diatur dalam pasal 36 Sampai dengan 538 Dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 Tentang pencatatan perkawinan Permenak nomor 20 tahun 2019 ini Adalah Mencabut permenak nomor 19 Tahun 2018 Yang sebelumnya juga mengatur tentang masalah Pencatatan perkawinan Nanti relevansinya apa Terkait dengan perubahan Atau cara penulisan buku nikah ini Kita akan bahas di video ini Pencatatan buku nikah ini Dimulai dari Pendaftaran Pendaftaran berkas-berkas Pemeriksaan berkas dan pencatatan nikahnya Termasuk pernikahan rujuk Di sini Dilakukan melalui aplikasi simkah Yang berbasis web Jadi sudah bisa dilaksanakan Melalui aplikasi Terus Jika belum ada aplikasi Atau di sini Disilaksanakan dengan cara manual Jadi di sini masih bisa digunakan Dengan dua aplikasi Yaitu aplikasi simkah Dan aplikasi manual Menyesuaikan dengan kemampuan Dari pihak Dari kantor Urusan agama setempat Apabila terjadi kesalahan Dalam hal penulisan digital Atau manual Pada buku nikah Dapat dilakukan Penggantian buku nikah Jadi Bisa juga dikasih Penggantian buku nikah Nah Pergantian buku nikah ini Dilakukan apabila Ketersediaannya masih banyak Jadi jika buku nikah Setelah stoknya banyak Jadi apabila terjadi kesalahan Bisa diganti dengan buku nikah Tentunya buku nikah yang lama Akan ditarik Dengan diganti dengan Buku nikah yang baru Nah Dalam hal ketersediaan Buku nikah terbatas Kesalahan dalam penulisan Dapat dilakukan dengan cara Yang pertama Mencoret dua garis Pada tulisan yang salah Jadi tulisan yang salah Akan dicoret Dua garis Selanjutnya Menulis perbaikannya Dengan huruf kapital Jadi perubahannya Ditulis dengan huruf kapital Disitu Yang terus lanjutnya Kepala Kaua Membubuhi parap Pada ujung kanan Pada kata yang dicoret Jadi kepala Kaua Disitu ditulis Ada Parapnya Dan Yang terakhir adalah Kepala Kaua Memberi cap dinas Di atas Kata yang salah tadi Jadi di atasnya tadi Ada Cap dari Kepala Kaua Jadi kita lihat Bagaimana bentuk Kesalahan pencatatan Buku nikah Kesalahannya itu Yang pertama Kesalahan penulisan nama Disini juga bisa terlibuti Bahwa adanya Perubahan nama Suami atau istri Jadi ada kesalahan Penulisan penulisan nama Yang kedua Yaitu Data perseorangan Yang ada dalam Buku nikah Jadi salah Data ini bisa berupa Tempat, tanggal Dan bulan Tahun lahir Nomor induk Kependudukan Kewarga negaraan Pekerjaan Dan alamat Ini mungkin tidak sesuai Dengan dokumen Kependudukan yang dimilikinya Cara membetulkan Bagaimana Pemilik buku nikah Mengajukan ke Kaua Kecamatan Tempat menikah Jadi dimana Dia menikahnya Selanjutnya Membawa dokumen Kependudukan Atau surat keterangan Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jadi Di sini Dia membawa dokumen Kependudukan apa Data KTP Akta Akta Kelahiran KK Jadi Dia menggunakan Data ijazah Untuk menguatkan Permohonannya Atau mungkin Jika ada Salahan tersebut Juga minta Datang ke Suat keterangan Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terkait dengan Data yang benar Dari dokumen Kependudukannya Pembetulan Data buku nikah Tidak perlu Penetapan pengadilan Jadi Anda tidak perlu Untuk membetulkan Data dalam buku nikah Itu tidak perlu Datang ke pengadilan Untuk meminta Penetapan pengadilan Dasar perubahan Harus dengan Penetapan ini Sebelumnya Diatur dalam Pasal 34 Permenak Nomor 19 Tahun 2018 Tentang pencatatan Perkahwinan Yang saya sampaikan Di depan tadi Bahwa Permenak ini 19 tahun 2018 Telah dicaput Dengan Permenak RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencatatan Perkahwinan Sebelumnya Dalam Permenak Tahun 2018 Memang perubahan Harus menggunakan Penetapan pengadilan Tetapi Dengan adanya Permenak yang baru ini Tidak perlu Atau tidak lagi Menggunakan Penetapan pengadilan Baik Itu tadi Video dari penjelasan Dari kami Saya ucapkan Terima kasih Sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Saran dan masukan Silahkan disampaikan Di kolom komentar Kami akan mencoba Menjawab semua pertanyaan Yang Anda sampaikan Sampai bertemu Kembali di video kami Yang akan datang